Intro Ya ada dua hal sebenarnya, yang pertama kalau dari aspek formil hukumnya ada pasal 11 undang-undang KPK KPK bertugas melakukan penyelidikan penyelidikan penuntutan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi Sehingga segala tindakan KPK dalam serangkaian sistem peradilan pidana itu harus ada kaitan dengan perkaranya Sehingga kalau dipanggil tanpa ada kaitan secara langsung itu tidak dibenarkan Kalaupun ada pengumuman dari KPK terkait dengan kontestasi politik 2024 Sebatas misalnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara, calon presiden dan wakil presiden Sekalipun memang sakwa sangka publik terkait dengan isu kriminalisasi, politisasi di KPK itu tidak terhindarkan sebenarnya saat ini Ada dua hal juga, yang pertama soal orang-orang yang menjalankan penegakan hukum di KPK Siapa yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum di KPK? Ada pimpinan KPK yang kita tahu penuh dengan permasalahan Kemudian yang kedua dari aspek penegakan hukum dalam konteks perkara-perkara yang selama ini kita lihat Seringkali yang timbul dalam benak masyarakat, satu KPK takut berhadapan dengan politik Satu sisi juga KPK sepertinya tidak maksimal ketika memberantas korupsi politik Contoh konkretnya misalnya ada beberapa nama politisi di DPR bahkan yang sudah disebut dalam putusan Tapi tidak pernah ada kejelasannya seperti apa Misalnya dalam kasus yang sudah faktual memang disebut dalam proses persidangan Kasus Bansos misalnya Ada dua politisi DPR yang sampai hari tidak jelas keberadaan seperti apa Jadi sebenarnya Anda menilai ini sebenarnya tidak penting dilakukan? Tidak setuju karena tidak ada landasannya? Bukan tidak penting tapi tidak ada landasan hukumnya Sampai jumpa di video selanjutnya